Ujian, cobaan, maupun ambatan bagi siapapun adalah suatu hal yang pasti terjadi, termasuk juga untuk peternak. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta bunyikan lonceng untuk mengikuti video yang baru. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, bersumpah kembali dengan anak-anak. Pada saat ini kita akan melihat bagaimana teknik untuk mengatasi dam truk yang terperosok karena depan dan situasi hujan. Ini diatasi dengan dam diangkat kemudian tak itu diganjel dengan ban ataupun batu belakang sehingga terangkat rodanya. Belum bisa terangkat, ini sama kerunya, dikurangi bebannya. Untuk berusaha bangkit dari keterperosokan, tetap semangat. Para kerunya dengan sabar dan tidak menggunakan emosional namun juga tetap menggunakan akal atau pikiran. Sehingga bisa mengatasi persoalan yang terjadi. Terima kasih diagru kantira. Masih belum terangkat. Ini di Jalan Adi Sumarmo Karanganyar. Bisa mengatasi upaya dan usaha dengan semangat, tidak emosi. Kemudian tutup berhati-hati agar permasalahan ataupun beban ataupun bagian terperosok bisa diatasnya. Dengan teknik dan pengalaman yang sudah dimiliki oleh para kru. Saya masih berusaha mencari perlengkapan seadanya di tengah. Saya akan berusaha-busaha lagi. Dengan soket dengan kepeyawiannya, dengan pengalamannya, dengan kesantarannya. Terulang-ulang mencoba untuk bangkit. Sudah mulai terangkat. Sudah mulai terangkat. Bangnya naik. Ya, sudah mulai terangkat. Di bawah ban. Dengan keterbatasan material maupun bahan untuk mengentaskan terbukaan ini. Jadi, para kru dan super tetap berhati-hati, sabar, semangat. Kembali diturunkan lagi. Setelah di bawah ban itu dikasih material yang bisa untuk menjadi kacatan. Kembali diturunkan lagi. Jadi, untuk kami ejakkan bak untuk bisa mengangkat roda yang terperosot. di bawah ban. Kita lihat situasinya di tengah. Sawah. Sawah ini. Berasa hujan. Sehingga sangat sulit untuk truk bisa masuk ke lokasi. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang, Terima kasih. Harusnya. Terima kasih. Terima kasih. Sobarnya turun Melihat keadaan Gak yang Ternyata lepas barutnya Inilah perjuangan untuk Mendirikan Kandang ayam KUB Untuk perluasan kandang Yang memang betul-betul Di area yang jauh dari pemukiman Kemudian juga memanfaatkan Lahan yang kosong Yang tidak produktif Sementara kita masih membuat jalan Untuk bisa membantu transportasinya Sehingga kebutuhan pakan Maupun Untuk mengangkut hasil panen Menjadi lancar Para kru masih berusaha untuk semaksimal mungkin bisa bangkit Ataupun melepaskan dari Lahan yang masih Basah Ataupun Licin Kita lihat Banyak jalan yang terangkat Itu berhasil bisa mengangkat Ban yang terhintam Dalam tumpur Ekonya akan Mengisi di bawahnya Ban dengan Batu-batu maupun Material yang lebih keras Sehingga Dan tidak selingat Dengan kerjasama dan Kekompakan yang luar biasa Suatu permasalahan Ataupun Ambatan yang dihadapi oleh Jam tersebut ini Semakin lama akan semakin Cair Terima kasih telah menonton Ini Mitsubishi Kalau dilihat dari Umurnya sudah Terima kasih telah menonton 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 Masih menggunakan Yang seadanya Yang seadanya Ini ujung bak Ini dikasih Band Sama Bunya Untuk jadikan ganjal Trakmu ini tanpa mas Sanggap apapad Jadi truk ini Mitsubishi Buatan tahun 1994 Jadi bisa Kita Hitung Sudah berapa tahun Kalau ini beroperasional Masih dengan semangat Kira-kira tetap Jingyun Sampai jumpa Yang masuk rangung tinggi Ini ditambah dengan batu Tetap dengan pikiran yang Dingin Untuk mengatasi Permasalahan yang terjadi Di lapangan Panjangnya terangkat Di bawah ban yang sudah terangkat Ini diisi oleh material Yang ada di lapangan Ditaruh di bawah ban Tetap dengan semangat Tidak emosional Tidak emosional Dengan pikiran yang Ikhlas Menangani permasalahan Terima kasih telah menonton Sudah teratas, terangkat Mari kita coba lagi Untuk maju Ini terangkat lagi, ini diisi lagi Yang ini sangat berbahaya dan beresiko Sehingga para ku saling mengingatkan Untuk bisa Perkecil resiko Senjata masih Haus Sambil menunggu kru yang lain Mengisi Material yang keras Di bawah ban Yang lain minum Untuk tetap Menjaga Tidak emosional Tetap dengan hati yang dingin Terus seksa untuk Mengatasi permasalahan di lapangan Kembali lagi dicoba Dan sudah Mulai terangkat sedikit demi sedikit Tetap dengan hati yang terangkat Tetap dengan hati yang terangkat Coba lagi untuk menaikkan ban yang terpentam dalam lumpur. Kita lihat dan mulai terangkat. Iya, baca mulai terangkat. Cisi lagi dengan material yang keras. Eh? Oh! Sudah mulai teratasi sedikit demi sedikit permasalahan yang terjadi di lapangan. Dan kru dan sopir bekerja bersama, saling bau-membau untuk mengatasi permasalahan yang ada di lapangan. Akan kita lupa lagi untuk mengangkat. Terima kasih. Dengan kerja keras, ketekunan, dan keikhlasan, bau-membau bersatu padu untuk mengatasi permasalahan sehingga permasalahan yang terjadi bisa terasersi. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada netizen semuanya, bahwa permasalahan dan gangguan ataupun halangan yang terjadi di lapangan adalah hal yang mungkin tidak terjadi. Itu tetap bersemangat, tetap dengan pikiran yang adem akan usaha mengatasi permasalahan yang terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak, salam sukses bertemu kembali dengan Banti Ravan. Untuk kesempatan hari ini, saya akan memberikan beberapa pengalaman maupun pengetahuan tentang menjadi peternak ayam kampung. Yang selalu saya gaungkan untuk mandiri DOC. Apa yang dimaksud dengan mandiri DOC? Yang Banti Ravan maksudkan adalah bahwa dengan kita mempunyai ayam kampung induan atau yang sudah berumur lebih dari lima bulan. Ini membuktikan ataupun bisa memberikan manfaat kepada peternak yang selama ini mungkin kebutuhan ayam kampung yang baru terpenuhi sekitar 6-10% kebutuhan nasional. Ini para peternak bisa memulai dan tidak khawatir untuk suplai dari DOC itu sendiri. Keunggulan ayam KUB, ayam kampung unggul balitnak, ini selain pertumbuhannya yang cukup cepat, kalau untuk diambil panen daging ini umur 75 hari sampai 90 hari, bobot juga bisa mencapai 7 on sampai 1 kilo. Hal-hal apa yang menjadikan faktor untuk bisa mencapai target? Tentunya di dalam peternakan, faktor yang paling utama adalah kesehatan ayam dan pakan yang dibutuhkan oleh ayam. Sehingga nutrisi yang dibutuhkan oleh ayam itu bisa terpenuhi, sehingga produksi bisa tercapai. Kalau sahabat-sahabat peternak dengan menyiapkan induan, ini kita bisa produksi DOC sendiri. Alam KUB bertelur selama satu tahun, selama masa produktif itu bisa menghasilkan telur kurang lebih 160 sampai 180 butir per tahun. Nah ini kelebihan ayam KUB, sehingga tidak ada salahnya kalau para peternak ini bisa membuat ataupun mencetak DOC sendiri. Sehingga keuntungan lebih maksimal, kemudian bisa menyelesaikan masalah tentang kelangkaan DOC yang disiapkan oleh perusahaan pembuat DOC. Ini keuntungan ayam kampung. Jadi kalau ayam kampung ini kita bisa membuat DOC sendiri, kemudian punya induan sendiri. Kelebihan dan keunggulan keuntungan apabila kita punya induan, tentunya satu, keuntungan peternak akan lebih maksimal. Kalau DOC kita beli dengan harga per ekornya 6.500 sampai 7.500, kalau para peternak bisa membuat ataupun mencetak DOC sendiri, berarti keuntungan akan bertambah dengan biaya DOC yang sudah terselesaikan. Untuk membuat DOC, para peternak bisa menyiapkan dengan modal yang minim, yaitu paket 5 betina 1 pejantan. Ini sangat efektif dan hasilnya sangat efisien. Kertilitasnya itu tinggi, karena satu pejantan hanya mengawini satu ataupun lima betina. Nah ini teman-teman kalau kita punya induan sendiri, Tentunya karena ayam keobo ini tidak punya sifat mengeram, ada tambahan modal untuk menyiapkan ataupun membuat mesin tetas. sehingga sirkulasi perputaran ayam ini dengan satu lima lagi pemula, saya harapkan untuk satu tahun itu bisa mencapai produksi DOC kurang lebih seribu ekor. dengan modal satu pejantan, lima betina. Kemudian yang kelebihan yang keuntungan yang kedua, kalau kita punya induan sendiri, itu kita bisa menjaga kualitas, ataupun kuantitas yang akan kita capai, berapa yang akan kita pelihara selama periode, dengan kekuatan modal maupun keadaan lahan yang tersedia. ini dengan bisa mencetak DOC sendiri, ini saya harapkan para peternak itu lebih bisa meningkatkan ekonomi keluarga, ataupun penghasilan dari hasil peternak. Jadi kelebihan dari peternak ayam kampung ini selain mempunyai daya tahan tubuh yang kuat, kemudian bisa mencetak DOC sendiri, kemudian hasil panen bisa menyesuaikan, diambil telur ataupun dipanen dagingnya, ini tergantung dari pasar. sehingga pasar itu yang menentukan keberhasilan peternak. Kemudian peternak juga tidak selalu dihadapkan dengan permasalahan pasar dan DOC. kalau sudah terbangun, suple ataupun DOC yang akan kita besarkan untuk menjadi ayam pedaging, karena kita punya indian sendiri dan DOC sendiri, ini yang membantu para peternak untuk lebih menyiapkan pasar. Jadi kemandirian DOC untuk peternak ayam kampung adalah suatu hal yang wajib untuk dirintis. ini teman-teman untuk menyiapkan indian, kemudian pasar, ini yang perlu dibangun oleh peternak pemula. Demikian sahabat-sahabat peternak, sahabat-sahabat peternak pemula, untuk mencapai dan menggapai keuntungan dengan peternak ayam kampung adalah dengan mandiri DOC, kemudian cetakan pasar, yang tentunya sesuai dengan produktivitas ataupun daya produk dari peternakan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.